Kebersamaan antara Tom Haye dan SJ Herenven mulai menuju titik akhir. Masa depan Haye bersama The Friesian hingga kini belum menemui kejelasan mengingat kontraknya bersama Herenven berakhir musim balas ini. Tom Haye telah resmi menggelar perpisahan dengan Herenven saat menggelar pertandingan terakhirnya melawan VTC pada pekan ke-34 R.A. Divisi pada minggu 12 Mei pekan lalu. Sementara itu, manajemen Herenven belum memberikan sinyal bakal menawarkan perpanjangan kontrak setelah memperkenalkan Robin van Persie sebagai pelatih baru. Haye didatangkan Herenven pada Januari 2022. Saat itu, ia masih berstatus warga negara Belanda. Pada musim ini, Haye tampil di 32 pertandingan. Belandang berusia 29 tahun itu mencetak 4 gol, 3 di antaranya melalui penalti, serta menyumbang 4 asis. Haye sempat dikaitkan dengan Komo. Tetapi, klub Italia milik pengusaha asal Indonesia yang baru saja promosi ke Serie A itu menampiknya. Haye sendiri memang berharap dirinya bisa mendapatkan kesempatan untuk berkarir di luar Belanda pada musim depan. Pertama, saya ingin bermain untuk klub bagus di luar negeri. Itu adalah sesuatu yang ingin saya lakukan di musim panas. Tetapi, perencanaan bukanlah kelebihan saya. Jadi, saya belum tahu apa yang ingin saya lakukan. Ujar Haye. Selain Haye, pemain abroad timnya selain yang kontraknya tak diperpanjang adalah Marcelino Ferdinand. Senasib dengan Haye, Marcelino juga tak diperpanjang kontraknya oleh klub kasa kedua Liga Belgia, KMSK Densee. Di lansir dari laman Transformark, Densee mengontrak pemain kelahiran Jakarta tersebut dengan durasi 1,5 tahun dan akan berakhir di akhir Juni bulan depan. Meski masih memiliki sisa kontrak selama sebulan, Kiprah Marcelino bersama klub Belgia tersebut dipastikan telah usai karena Densee sudah tidak memiliki pertandingan lagi. Di tengah ketidakpastian masa depan di KMSK Densee, Marcelino menyatakan secara tegas bahwa musim depan ia akan tetap bermain di Liga Eropa. Walaupun belum diketahui pasti klub mana yang akan meminangnya. Tak diperpanjangnya kontrak Haye dan Marcelino memunculkan isu liar. Di media sosial ada isu yang menyebut kontrak Haye tak diperpanjang berkaitan dengan keputusannya yang memutuskan jadi WNI. Ada yang kemudian menghubung-hubungkan nasib Haye dengan yang dulu sempat dialami Jordi Amat ataupun Justin Hapner. Kasus ini sama seperti Jordi Amat dulu. Setelah jadi WNI, klub tak mau pakai jasanya. Akhirnya terdampar di Liga Malaysia. Atau Hapner yang tidak terpakai di Wolfenhampton. Tinggal tunggu saja, semua naturalisasi akan didepak klub-klubnya yang sekarang. Tulis sebuah postingan seorang pengguna Facebook. Sebagai pengingat, Jordi Amat pada 2022 silam masih berkarir di Liga Belgia bersama klub Kasiupen. Ia bergabung dengan klub itu sejak 2019. Pada November di tahun 2022, Jordi Amat resmi menjadi WNI. Lima bulan sebelumnya, ia resmi meninggalkan Kasiupen. Dalam sebuah kesempatan, pihak klub menyatakan tak diperpanjangnya kontrak Jordi disebabkan sang pemain ingin melanjutkan karir di Liga Indonesia. Dalam perkembangannya sejak 2023 lalu, Jordi Amat belum pernah bermain di Liga Indonesia. Ia justru bermain di Liga Malaysia, membela klub raksasa di negeri jiran tersebut, yakni Johor Darul Tazim alias JDT. Lain Jordi Amat, lain pula cerita Justin Hapner. Pemain yang baru berusia 20 tahun itu resmi jadi WNI pada Desember 2023. Saat itu, ia masih aktif membela tim jurnier Walter Hampton Wanderers. Selang tiga bulan usai jadi WNI, Walter Hampton memutuskan meminjamkan Hapner ke klub Liga Jepang, Serezo Osaka. Keputusan Walter Hampton meminjamkan Justin Hapner ke Serezo Osaka mengundang banyak tanya. Sebab, sebelum dilepas ke Jepang, Hapner menyandang status mentereng sebagai kapten tim U21 dan baru promosi ke tim senior Wolf. Tapi, secara mengejutkan, Walter Hampton menyekolahkan Justin Hapner ke Serezo Osaka hingga akhir 2024. Steve Davis menyatakan bahwa Wolf U21 awalnya berniat untuk meminjamkan Justin Hapner pada pertengahan 2024. Namun, tiba-tiba tawaran dari Serezo Osaka datang lebih awal sehingga mengubah kebijakan pihaknya. Kami sedang mencari klub pinjaman untuk Justin Hapner, mungkin di musim maras nanti ketimbang saat ini. Tapi, peluang datang. Ujar perwakilan klub Steve Davis dikutip dari laman klub. Steve Davis menyebut bahwa peminjaman Justin Hapner terjadi karena adanya permintaan dari kubu Serezo Osaka. Klub Jepang itu mengaku butuh tambahan back tengah karena salah satu pemain kunci mereka, Cidera. Justin Hapner sendiri bakal kembali ke Wolf pada Desember 2024 ketika Liga Jepang tuntas. Tapi, itu pun jika Wolf masih mau menerimanya kembali. Kabar soal klub Eropa ogah rekrut pemain berstatus WNI sendiri tentu saja hanya sebatas isu niat yang tak bisa dipastikan kebenarannya. Apakah isu itu benar? Tentu saja hanya waktu yang bisa menjawab. Apakah ke depannya, Haye dan Marcelino bisa mendapatkan kembali klub? Serta tentu saja apakah Hapner bisa kembali ke Eropa? Yang pasti masih banyak pemain-pemain Indonesia lainnya di Eropa yang tak mengalami pemutusan kontrak dan tetap akan melanjutkan karirnya. Setidaknya sampai tahun depan. Sebut saja misalnya J.I. Jens yang kontraknya bersama Venezia baru akan habis pada 2027. Demikian juga dengan Sandy Wals yang masih akan membelak Meselin hingga 2025. Sekian video dari kami, jangan lupa like dan subscribe serta nyalakan tombol notifikasi untuk konten-konten kami lainnya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!